Hai Hai selamat datang di channel cerita muria Jangan lupa subscribe dulu ya Terima kasih dan selamat menonton ya pertandingannya bagus ketat sebenarnya ya hasilnya berganti lah itu kita lebih berapa kedua kita agak tekan dan ya itulah pendola mereka lebih lebih fokus pertandingan sih ya menarik ya peluangnya juga mungkin yang kami yang di bawah kedua mereka lebih banyak peluang kalau strategi yang ditelakkan sendirinya kalau sudah berjalan dengan lain sebenarnya strategi eh bagus ya ya sudah itu cuman di bawah kedua kami memang ada di senter kami eh cedera jadi tidak apa dengan pergantian itu ya kita agak-agak ke depan kita terfokus kita menghadapi way di talongan nantinya kita tetap akan ingin memetip poin tentunya ingin memetip poin pastinya itu enggak kita enggak main bertahan kita ingin memetip poin seperti tadi disini juga dikudus kita maunya mainnya menyerang enggak 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 bikin eh di sektor eh gelandang sama-sama eh bertahan kan bertahan kita memang dengan cederanya satu orang kita juga akan mencari solusi untuk menggantikannya yang pertama saya jawabkan ini ya Alhamdulillah kita dapat poin tiga dan juga saya terima kasih kepada duke sporter eh yang ketiga memang kita di bapak pertama kita tidak kurang bisa berkembang karena kita mengikuti irama permainan mereka tapi begitu bapak kedua eh anak-anak ada saya musikkan untuk presur nah ini baru bisa kalau permainan bisa berkembang karena mereka juga kesulitan kalau kalau dipresur kalau itu ada alasan kenapa dimainkan tidak sejaman itu masalah teknis saja ya jadi kalau kalau seperti itu enggak saya sebutkan karena karena ini dilatihan dilatihan sebelumnya sebelumnya kita sudah sudah rencanakan hai 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 untuk evaluasi depan segera kevaluasi depan tentunya tadi kita ada berok main yang enggak enggak ini ya nggak bisa turun ya ada ampun nggak bisa turun dulu juga eh ngandung ini karena ada akumulasi ada yang tidak tentunya yang lain juga harus siap tadi itu ya jadi untuk evaluasi karena kita main di juwi ya tentunya kita akan akan banyak bekerja di di defense dulu selain kita luar biasa kalau di laga kandung apakah ada rotasi ke apa di laga selanjutnya apa akan ada tentunya adalah karena mungkin saya harapkan ampun sama sama si di laga kandung bisa bisa seluruh Hai kalau itu kapten tadi ngendalik Alhamdulillah kita masih ucapkan karena anak-anak pemain sangat semangat kalau pertama kita kurang beruntung juga ayo kita bisa meraih dua gol dan meraih kita manggap terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami ya biar kamu nggak tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami zwei le واacked lelah setiap lelah setiap she Terima kasih.